selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati jadi telurnya ada yang sedang, ada yang ganal jadi untuk produksi telur asin, um pilih bentuk ovalnya yang sedang kan kalau yang ganal-ganal itu pak? kan harganya oh harganya juga lah yang menyesuaikan lah yang ganalnya itu ulun lain kan gitu jadi yang mantahnya diantar ke toko jual lagi oke, jadi yang sedang-sedang saja jadi seperti itu, ulun kira ini sama aja yang ngambil itu lah dengan harganya itu adalah beda, makin besar makin mahal oh gitu lah intinya jadi seperti itu lah, reken-reken lah ini kalau langganan biasanya dimana nih mbak? apakah memang di daerah-daerah play hari kan atau ke bumi makmur sana? sampai ke batakan oh batakan lah biasanya laki ulun kan dulu begawih disana gitu jadi ngeliat status ulunnya, emang merasai gitu emang kira orang pantai tuh kadang suka yang asin-asin dia ternyata suka gitu ketujuh iyalah kadang dari tempat kelahiran ulun kan bari toko wala mesan tuh, jakahnya parak jakahnya parak lah soalnya disana ada telur asin cuman kadang asin katanya kayak telur berebus biasa cuman terus asin sedikit kayak tuh jadi kan ulun bosen jakahnya parak tuh enak-enak merasai kadang ada juga disana, di tempat ulun ada bikin telur asin cuman beda gitu oke, itu pun dari luar juga ya Allah oke, nah jadi kayak jakah parak ya lomba lah iya iya, ini rame banget jadi ujir ulun, kalo enak-enak merasai kalo ulun kan kadang mungkin nih bagi-bagi sama keluarga apa yaudah, kalo jalan-jalan misalnya jakah pantai mampir ke tempat ulun enak-enak merasai nah, jadi parak aja juga ya lo pantai batakan bisa bisa belok aja lagi nah, seperti itu oke, ini kita ke kendala nih nah, kendala apa nih? selama berusaha apakah memang dari segi penjualan kah? atau dari segi telurinya tadi kan? pastilah, ini dari segi telur ya Allah nah, dari segi penjualan mah kayak apa nih? kalo segi penjualan sampai saat ini mungkin pertama dulu masih bingung Pak masalahan kemana iya, ini ulun anu nih, belajar juga nih cari pelanggan kayak apa nih awal-awal bulanya tuh seperti apa dulu mbak? iya, pertama kan bingung dititip-titip dulu nih di toko-toko-toko kan orang belum tahu setelah sudah tahu malah pesan-pesanan gitu bahkan pelanggan kan kalo di play hari kayaknya banyak telur asin itu telur rupiah tuh becap juga lah? becap, iya kan tapi belum apa ya masih cep biasa telur asin yang lawati jadi pesan-pesanan tapi kan karena ulun disitu dibina sama dari program YES dari BPP-nya mendukung ibaratnya usaha ulun untuk ekonomi keluarga alhamdulillah dibantu pemasaran kalo misalnya uluk kesulitan asal lu pada aja dibantu alhamdulillah asal lu pada aja ya ma tolong bang bantu akan ulun nih menjual ini ulun lagi bingung pembana asal lu pada aja malah ibaratnya ulunnya yang kekurangan stoknya alhamdulillah alhamdulillah lah kita bergabung di sebuah organisasi ini mbak lah jadi ada apa yolah dibantu-bantunya jadi jadi kelasan buah-buahan pian-pian yang mungkin di desa nih ada ya semacam kayak mbak Helawati lah untuk memanfaatkan potensi yang ada yang di desa kayak Intalo tadi nah bisa lah bekerjasama ya dengan kayak program-program yang ada di desa pian kayak program yes ini yang diikuti mbak Helawati tadi nah kalau nah ini nih apa yang membedakan produk pian ini dengan produk orang lain nah kalau dari rasa kan pasti sudah nih kawa di mix tadi iyalah kayak aroma-aromanya tadi kan itu sudah keunggulan pian nah apakah ada lagi nih yang membedakan yang menjadi ciri khas dari telur asin Helawati ini apakah bentukannya atau kayak apa gitu kalau bentuknya masih biasa tapi ini Alhamdulillah ulun dari dinas perindustrian kemarin kan ulun ngikuti pelatihan nih ada ketemu sama ibu ditanya siapa yang ada bisa pengolahan nah misalnya pengolahan telur asin bisa lah ulun bilang ya habis itu difasilitasi sama dinas perindustrian sudah terdaftar NAB nya habis itu diproses lagi label halalnya tinggi karena ulun sudah ngikuti beberapa pelatihan jadi mungkin didaftarkan jadi sekira apa ya BC label lengkap tersendiri gitu jadi selama ini sudah dibantu malah sampai hari ini kan ulah di tempat sini kan ibu ibu maya yang mendukung sampai kunjungan ke rumah memberi semangat langsung si din kan kunjungan ke tempat produksi jadi kalau mau belajar bisa lah tempat pian melihat-lihat bisa bisa sampai sekarang sambil belajar juga jadi kalau bubuhan pian anak bola melihat-lihat ke tempat mbak Ela Wati bisa melihat-lihat cara pengolahan si Intalu nih asal pas si din bola aja karena kan jersidin sambil becicari juga nih ke para pertenak yang ada di tanah laut intinya kalau untuk telur ini mbak Mbak Ela Wati ini sudah dipasarkan kemana-mana aja apakah memang sudah di tanah laut aja perputaran si telurnya ini apakah sampai ke daerah-daerah lain belum kalau untuk masih seputaran plehari aja sampai ke kecamatan sebelah kecamatan sebelah sebelah-sebelah iya kan kecamatan kayak tetangga kayak Takiso sampai ke Batu Ampar Batakan kalau ke kabupaten kan karena ada keluarga ulun kan di Batola jadi minta jual kan di sana kadang pas ulun ke sana nah bawakan ini aja udah pesan-pesanan kalau muli ke kampung halaman bawakan pesannya oke nah seperti itu ya jadi sambil bulik sambil membawakan itu tadi kalau bulan-bulan yang paling rame ada gak mbak khusus jualan telur nih kadada apakah mungkin hari-hari besar hari raya atau kayak apa pas bulan puasa pas bulan puasa iya melunjak pesanan pergi ketahu pada orang puasaan itu kan malam-malam malam apa membalas jadi malam-malamnya ya Allah makan mie sambil pakai intanu tadi nah itu oke ini kita keperan di snackar ini mbak haylawati nah tadi kan sudah dibawa ke tempat pelatihan dan juga di olahkan sertifikasi halal dan juga NIB nah itu kayak apa kemarin itu apakah memang pengajuannya mbak sendiri atau memang mereka nih yang datang dari merekanya yang datang karena kan ulunis itu sudah tertera sebagai penerima HK dari programnya oh jadi melihat dari situlah iya jadi dipasilitasi jadi ulunis masalah apapun gendalanya asal bapada asal bapada karena ini bidang makanan ya pastinya harus ada alal apakah ulun boleh mengucapkan kata terima kasih bagi yang memfasilitasi dari ulun yang asalnya ibu rumah tangga biasa sekarang sampai disini ada usaha seorang jadi kan yang pertama ulun ucapkan terima kasih kepada kepala desa yang dulu aparatur desa yang membina ulun sampai dapatkan ilmu yang nyatanya untuk ketua PKK nya dulu kan namanya ibu Herida dari ibu rumah tangga biasa kan sampai yang ini alhamdulillah walaupun si din kadang menjabat lagi tapi ilmunya sampai saat ini ulun dapat masih bisa dipakai jadi ulun jadi ulun jadi ulun ucapkan ribuan terima kasih dari pemerintah desa penjaratan yang membina ulun ini ada jadi testimoninya dari hasil pelatihan yang dibina dari desa yang dibina dari desa alhamdulillah ulun sampai saat ini dapat ilmunya masih bisa dipakai dan terus berjalan alhamdulillah dari tahun berapa tadi 2022 lumayan ini kan sudah 2 tahunan alhamdulillah membantu banar kesan ekonomi keluarga ulun apalagi menyadat harus intalunya wah bisa makin banyak mudahan yang nyatanya ulun kan harus semangat biar jadi contoh kesan ibu-ibu yang lain jadi selama membantu satu sama lain bisa memperbesar usaha ini yang intinya kan ekonomi keluarga habis itu yang kedua ulun mengucapkan terima kasih banyak kepada BPP Playhari yang selalu mencobot ulun dari awal sampai ulun bisa usaha sendiri yang ibu VPL-nya ibu Nur Hayati yang selalu mencobot memantau kegiatan ulun agar ulun bisa usaha sendiri gitu habis itu dari dinas terkait khususnya dari Kabupaten Tanah Laut apapun itu dinasnya tidak bisa ulun sebutkan satu per satu ulun mengucapkan terima kasih banyak bimbingannya bantuannya ya terutama ulun sebagai CPM program yes penerima hibah kompetitif mengucapkan terima kasih banyak pada program yes yes tadilah jadi program yes ini sangat membantu salimah lah dalam kehidupan Mbak Helawati bersama keluarga nah jadi dari awalnya yang jarang Mbak Helawati dari ibu rumah tangga aja sampai bisi usaha alhamdulillah untuk warga desa penjaratan maupun laki-laki ataupun perempuan hampir 75% lo ajak ikut pelatihan oh alhamdulillah ulun bisa kenapa buhampian kata itu sama mbak usahanya beda-beda ada dari pertanian ada dari pertanakan dan ulun pengolahan oke jadi di program yes itu tadilah jadi dalam ada pertanakan ada pertanian lah tadi juga lah dan juga yang lain-lainnya lah pokoknya jadi disana tuh diajaki lah rakenengnya lah untuk masuk ke program yes ini supaya sama-sama nih maju bersama gitu intinya alhamdulillah kalau di desa penjaratan kalau mau kayak ulun pasti disupport didukung 100% oleh kepala desa atau aparatur desanya yang penting mau mau aja dulu ya lo asal ada kemauan insya Allah disupport loh untuk kemauan desanya lah nah jadi ini suatu hal yang luar biasa ya lo biasan penduduk desa namunnya sudah ada kemauan insya Allah kemauan perangkat-perangkat ini juga ikut mendukung ulun bangga selaku warga desa penjaratan gitu jadi ada yang membantu nih dari desa lah rakenengnya yang menjebatani lembah lah ke pemerintahan gitu ya lah iya mendukung oke jadi ini asal ada kemauan aja ya siapapun bukan hanya ulun siapapun asal mau asal mau nah jadi kadang kadang usaha supan-supan lah anak berusaha ini itu iya nah itu iya lah yang penting ada kemauan tadi nah seperti itu nah ini bagus nih rakenengnya ya tuh pemerangkat desanya juga turun dalam membantu perekonomian warga masyarakat yang ada di sana nah ya mudah-mudahan kita berdoa juga ya lo bagi kawan-kawan yang juga yang hanya merintis nih ya lo bisa sama kayak mbak Helawati nah itu intinya nah jangan lupa lah gelianan gerakan membeli ampun kawan nah sama nih kayak kawannya mbak Helawati lah mbak Helawati lah mbak Helawati nah Tukwari lah intalur apa tadi intalur telur asin telur asinnya tadi nah jadi banyak key ya Allah supaya perputaran duitnya ada di tanah laut aja nah dan juga harus hutala lah jadi orang tua ini tuh himung olahan tanah laut jadi kita harus himung nah jadi kita harus menukari produk-produk IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut sebagai support Bobohan Sidin dalam mengolah ini nah jadi ada semangat juga nih kayak Mbak Helawati ditukwari nah itu pasti semangat harus sudah himung sudah himung ya jadi apalagi ditukwari banyak kenalan banyak juga rejeki banyak juga rejeki ya Allah jadi semakin membuka diri ya Allah muka luasan pengalaman kan kayak gini Allah pertama nih ya Alhamdulillah Alhamdulillah Mbak Helawati lajar aja ya lah oke ini kita kembali pulang ke telur Mbak Helawati ini kalau ada nih orang yang hendak kerjasama lampian itu kayak Mbak apakah memang ada persyaratan khusus atau kayak apa ini hendak ulun hendak nukar telur tapi ulun setiap bulan harus ada nih pian meolahkan lampian ulun gitu anggapan 10 rak akawakah kayak itu kerjasamanya bisa bisa ini bisa aja tapi mungkin bantu moda lah mungkin apa kalau orang putih kadang mungkin pesan-pesan aja itu pastikan awal lah modal dulu sama-sama kotongan lah bahasanya modal awal dulu atas ada kalau nya sama-sama mungkin kan ulun yang beri moda jadi kawah aja bekerjasama karena kan ulun disini masih belajar dan terus belajar cari ilmunya kayak apa ya supaya sama seperti itu kalau dulu nih Mbak Helawati omset kotor dalam mengolah si telur asin ini berapa sih yang rate rata-rata yang dibutuhkan modal modal usaha nih omset omset juga kalau pertama yang pes ramai-ramai itu dalam satu minggu ini ulun 5 jutaan modalnya tinggi omset kotornya dalam sebulan itu berapa kira-kira ternyata kalau kotornya kotornya aja sampai 20-an lebih 20-an lah ini mantep jadi itu dipotong nantinya lah dari hasil kalau denger banyak sampai 20 juta itu kotornya jadi belum bersihnya lagi bersihnya Alhamdulillah selama menekuni pengolahan asalnya ibu rumah tangga biasa ngarep pemberian dari suami Alhamdulillah habisi penghasilan sendiri jadi kawal keperluan keperluan sendiri tanpa meminta seperti itulah jadi omsetnya lumayan asal diguluti dengan bujur-bujur sama kayak Mbak Hilawati kan setiap bulan itu pasti ada jadi pasti ini usaha yang berjalan terus-menerus itu mudah-mudahan telurnya telurnya terus ada insya Allah ada aja cuman kalau orang mesen kan lu mesen lagi ke kandang jadi kalau orang yang benar-benar mau nukar yaudah biar aja aku tungguin asal diolahkan ada kan Mbak kepikiran ada mau olah kandang sorangan kadang kan masyarakat kadang ada yang olah juga di kampung di panggung ada melihat kadang di sini kandang sorang olah sorang jadi olah sorang juga si telur asir rencana kalau laki hendak cuman kan kalau bikin itu perlu biaya perlu biaya gila insya Allah kalau mungkin ada rezeki insya Allah bikin kandang sorang apalagi di penjaratan kan nyaman sawah-sawah sawah-sawah melepas si bebeknya tapi alhamdulillah nanti insya Allah mudah-mudahan kalau ini memang ada setelah rencana cuman masih terkendala biaya oke deh siap nah kita ke pelatihan ini sudah ada hakkinya hak kekayaan intelektual gitu mendaptarkan namawian di haki belum belum lah tapi sudah proses halal sudah dan juga yang lain-lainnya sudah oke nah itu semalam apakah memang kalau di produk telur itu ditempel di telurnya itu si halalnya ini apakah memang ada bubungku seorang belum kan ini asalnya kan masih setempel biasa ini pas di ini dibikinkan di desainer bahasa sekira seunik mungkin jadi kan dibantu dari bu maya kan mau bantu ulun anukan lah labelnya sekira ada logonya dari ulun kan mintar disitu yang ada nfb-nya habis itu halalnya terus jangan lupa logo programnya kan karena ulun dapatkan biaya dari sana jadi harus ada lah ya lah nah mega-meganya iya oke nah ulun penasaran ini di sini kedenda nih belum iya karena ulun belum ready gitu lah ulun kita tahu kan langsung situ ini kita siapkan oke jadi nantinya ada diolahkan biasanya ulun langsung ke telur pakai sticker sticker yang kertas saja bentuk kayak bunder gitu nah iya ini sekarang baru diolahkan lagi lah diperbaharui sekalian mau didaftarkan katanya bumaya nah itu ulun iya aja ibah itu kalau ngomong lagi saking berterima kasihnya kayak pebaiknya aja dipasilitasi kayak itu tanpa ulun susah kesana kemari langsung beliau lah langsung kunjungan ke tempat ulun oke jadi ada kunjungan juga dari disnakerin kemarin sehari sebelum bumaya kunjungan ada juga dari dinas perternakan kabupaten tanah laut kalau kalau ada salah nama sini bapak gusti eboy gitu gusti iya sampai wawancara apa kendalanya yaudah sama yang lu jelaskan hari ini itu kendalanya ya dari segi telurnya iya tapi kalau dari segi penjualan insya Allah nyaman aja iyalah oke nah itu mbak adakah inovasi yang handak pemikiran ke depan di telur asin ini apakah tambah mix rasa aroma lagi harapannya sih kayak gitu siapa tahu dari dinas terkait dari kabupaten tanah laut apa ya dibina lagi ulun kan ulun asalnya kan dapat ilmunya dari desa aja siapa tahu di luar dibawa orang kemana siapa tahu yang ada lebih wow gitu loh pak lebih khas lah dari kebupaten tanah laut atau ada cara pengolahan lain yang perlu ulun belajar lagi lebih mendalami yang lebih simple lebih rasanya dari awetnya gitu kan namanya orang banyak pasti ada lebih pengalaman kayak itu cara berpikir pun beda-beda jadi jangan bosan-bosannya membina membimbing ulun untuk lebih maju biar jadi motivasi buat ibu-ibu khususnya penggih pemuda-pemuda gitu ulunnya yang sudah berumur kepala tiga semangat kenapa kalian yang muda-muda kadang itu buahnya lah enang si dinang kepala tiga semangat nah jadi di desa itu mbak Pian setiap setiap ada kegiatan adakah memberikan pembelajaran telur asin ini jauh pada masyarakat yang ada di sana untuk saat ini ada karena ulun di desa untuk tahun 2024 ini kan perganteng kepala desa ditunjuk sebagai pemberdayaan perempuan jadi setiap ada acara jadi karena ditanya kayak gitu mungkin aku ngajak ibu-ibu atau adek-adeknya yuk kita bawa olahan yuk belajar setiap RT gitu lah enggih kan PKK tuh perwakilan RT RT nya sudah ulun ini banyak bukan hanya di PKK dipercaya ya suka sosial aktif lah di desa insya Allah selagi sehat gitu kan ibaratnya tuh bukawanan aja iya ulun yang sudah kayak gini semangat kenapa muda-mudanya ada gitu kita bangun lah programnya sendiri kadangnya pemuda nih harus ulun iya petani milenial iya betul petani milenial jadi seperti itulah harus bang gak ulun sebagai petani milenial bang gak walaupun di pengolahan pertenakan pertanian oke mbak ini untuk program yes ini ada kada kriteria tertentu gitu untuk usia usia itu dari 17 tahun sampai 39 tahun berarti yang kita-kita ini yang para 30an ini masuk masuk aja gitu kan jadi program yes jadi kalau bubuhan pian yang ada terutama bagi kamu-kamu yang hanyar aja gitu nah sebuah olahan ini bisa bergabung di program ini iya bisa walaupun kadang ada usaha penting daftar dulu daftar dulu misalnya kan ada pelatihan berbagai macam pelatihan kalau ulun alhamdulillah hampir semua pelatihan ulun ikuti jadi ulun gak bisa ngajak warga gitu jadi kan disana tuh ulunnya kemarin ada kepikiran nih pas ulun ikuti pelatihan ditawari nah disitulah ulun terbuka terbuka langsung gas ibaratnya urusannya kan ada bisa karena ulun gabung disana sampai dikirim ke kecamatan lain berbagi cerita pengalaman dan juga yang lain kadada yang meredupkan semangat malah membangkitkan semangat nah kami sokses di bidang apa kayak apa garang contoh kayak ngajukan proposal ulun kan ibur mata gak biasa deh iya nah itu susah lah bikin-bikin seperti itu sebenarnya gitu kan jadi ulun ibaratnya jangankan orang di tempat tinggal ulun bahkan suami ulun aja kadang percaya iya biasa mungkin lolos apakah ada yaudah namun penting ulun jalani bismillah dulu kalau emang ada rezeki ulun insyaallah kalau nyakala daun dapet ilmunya ilmunya barang alhamdulillah berkat dukungan dari semua pihak dinas terutama dari BPP alhamdulillah ulun lolos menjalankan kan ada laporan tiap ulun bertanggung jawaban kan hibah cuma diberi alhamdulillah selama beberapa bulan ulun menjalankan lolos lagi yang 30% pertama kan 70% iya best itu ulun mempertanggung jawaban si anunya tadi iya dana tadi benarkah ulun gunakan benarkah ulun memproduksi iya karena kan disana tuh ulun banyak minta alat kayak kompor panci blender alhamdulillah kalau dari dana itu ya iya ulun kan ngajukan di proposal kayak itu sampai pokoknya ulun tuh modalnya mau aja tanpa dipungut biaya didampingi pokoknya dari fasilitator alhamdulillah pelayanan fasilitatornya ramah baik selalu membantu tanpa ulun minta tolong udah ditawarkan mau minta tolong apa bantuan apa asal upadah iya nah itu aja ya Allah nah jadi apapun itu ya Allah nah punya buhan pian bapak ada insya Allah dibantu aja nah ini ini ada semacam penjelasan dari Mbah Elawati ini membuka pikiran kita seberatan nah dari awalnya ya memang ya ibaratnya kita di rumah tangga ini ya Allah terpikir kayak ini sudah jarang ada terpikir-pikir alhamdulillah nah tapi alhamdulillahnya dari support-support dari mereka-mereka ini ada kemauan dari diri sendiri insya Allah jadi aja gitu nah ada buktinya ada buktinya nah sampai dari desa pemuda-pemuda nih maupun adik-adik lakian atau binian apa ya contoh lah ulun ulunnya bisa kenapa bukan pian kadang itu sampai dana hibah itu dapat ya alhamdulillah nah iyalah satu-satunya ulun nah satu-satunya di panjaratan lah penerima dana hibah kompetitif kompetitif di programnya sini karena memang kadang kadang apa ya kadang seberataan kawak gitu banyak juga ngajukan yang lain mungkin itu tadi dilihat dari orang kemauan kita keolitan kita cara kita mengurus kayak apa insya Allah hasil tuh kadang mengkhianati nah mantap ya iya pastinya hasil menyakita turun di bujur-bujur iyalah nah ada kemauan dari sendiri iyalah dan juga rasa yang ada dalam ini gebu-gebu ya mbak lah insya Allah apa ya Allah kayak mbak helawati lah dari satu usaha kan ulun ibadnya sudah merasakan pun di gundur rupiah wah tambah semangat abis itu alhamdulillah karena ulun kan ada modal ulun kayak membuka catering untuk desa iya jual nah dari hasil itu tadilah kan ada modal panci alat-alat lengkap semua jadi ulun kan satu minggu nih pemeraman kenapa kadang ulun memfaatkan iya ada bola itu ya mbak alhamdulillah sudah berjalan kan dari ngetri suka masak nih jadi buat acara arisan atau acara selamatan nah ulun belajar gitu alhamdulillah membantu habis itu kan ulun kayak anak ulun kan bisa anak danan hijau minian ading dari melipatkan kotak-kotak snek tuh kan sudah mendapatkan pundi-pundi rupiah lumayan menyuruh orang banyak banar tuh iya mudah-mudahan walaupun berjalannya hanya mulai sambil merayap nih niatnya tuh kalau ini sudah ya niatnya tuh pengennya tuh lebih lah sekira apa lu bisa mempekerjakan warga betul mbak iya kan ini usaha hasil dari usaha kita itu kan itu mempekerjakan orang harapan jadi untuk ibu PKK yang kader mungkin ada jaga wian cuman mengisi waktu luang nah itu kan ulun ajak kan ada diberi opah habis itu karena kader ulun dapat hasil ulun terima modal ulun berapa mereka yang bekerja diberi opah berapa habis itu ulun berikas karena kan disitu ulun gabung sama PKK nah jadi di PKK itu berjalan usaha ulun berjalan oke jadi kita sama-sama menguntungkan jadi dari eh melenceng nih dari pengolahan telur asin jadi kan warga ini banyak nih bisa berolah wadai jadi orang kampung kami itu jadi kan misalnya ada pesan catering ulun mesan yang wadai iya jadi misalnya tiga macam wadai ulun misi tiga orang ulun tukari nah jadi disitu itu ulun kemas jadi warga berolah wadainya ulun tukari itu wari desa memesan atau yang lain ulun bungkuskan jadi perputaran ekonomi ada di desa itu maksudnya rakyat negar lah nah jadi dan ulun disitu karena desa memesan ke ulun kerja sama lagi sama bom des nah jadi bom desa ada pemasukan berjalan-jalan aja nih iya bom desa ada pemasukan PKK ada pemasukan ulun pribadi ada masukan warga iya juga nah mbak nyaman-nyaman nih dari warga ke mbak Helawati mbak Helawati ke PKK atau ke bom desa nah jadi dari segi 4 ini ada nih perputaran ekonomi duitnya disitu jadi kenapa itu jadi lancar-lancar aja karena memang keempat-empatnya ini jalan iya jadi kan kalau ulun nunggu telur aja lama nih iya sembilan lumayan nih iya jadi padangan itu kan ulun puter dulu karena ada mesan ulun tukarkan lagi nah ini berkat sudah tahu jalannya ya lambalah nah jadi nyaman aja menjalankan usaha-usaha yang lain kalau sudah ada bahkan dari desa kemarin kan suruh mengusulkan nih ada dana desa Bu Hela maunya ada pelatihan apa nih di desa gitu jadi ulun usulkan kalau bisa kayak pengulahan kerupuk nah biar ibu-ibunya iya kalau bisa mbak kayak kerupuk telur asin juga iya kemarin ada cuman ulunnya nih yang kewalahan gitu itu kan ada tuh dimana ya udah semalam tuh kan ingat pernah dulu meolah itu namanya kami kelompok jua dari Kak Maidah dulu namanya bisa jadi dari telur asin tadi nyaman 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 karena orang penjaratan ada yang bisa kalau ulun kerupuk masih kurang ilmunya karena banyak kawan di kelompok tadi ada yang misi kebisaan cuman itu mandek lagi cuman semangat lagi karena usaha ini sangat-sangat menjanjikan yang bisa membantu perekonomian yang ada di desa tadi atau keluarga kita di rumah seperti itu wah ini luar biasa lah rakyat dengar jadi usaha sampingan PNI banyak jombalah banyak sosialnya intinya itu berkah juga dan pahalanya banyak juga jadi kita berusahanya harus ada ketuk-ketunya juga harus ada membantu dan juga insya Allah pahalanya dan rejakinya biasanya kegiatan 3 kali dalam sebulan nah itu kan dari desa keulun-julun bikinkan PMT nah PMT itu kayak berkaitan dengan catering juga nih kayak posyandu lansia posyandu bayi balita posyandu remaja kan ulu juga yang menghandle membantu di desa kan ulu suka sosial orangnya nah dari bahan makanannya itu dari ahli giji dari first Christmas sampai hari oh ini-ini loh bahannya ulu tinggal mengolahkan ada yang tahu jual ada yang tahu si yang udah jual kalau ini pemesanan misalnya dari catering makan nah bisa dibuatkan disitu nah ini pas jadi catering ini saling berdampak jadi yang ada usaha nih yang jualan lah kan ngaran di desa kurang lah ramai nya PMT mau kata jualan PMT apa yang PMT bisa coba bantui ulun-ulun yang memesan PMT mau olahkan ulun ada pengalihnya PMT dapat opahnya jadi ulun ngambil ke warga misalnya PMT ulun sibuk nih ulun pesan ke PMT jadi PMT olahkan jadi kan orang dapet ulun bisa membantu jadi pokoknya ulun tuh kayak apa ya saking terbatasi pemikiran ulun pengen membangun membangkitkan di desa karena memang kita melihat di desa kasihan Jopang sebenarnya kadang buahannya ini hendak juga kayak kita cuman kadang belum tahu dimana peluang-peluang sebenarnya mereka mungkin lebih bisa daripada ulun sebenarnya cuman belum tahu dimana posisi posisi yang bagus menjalankan ini ini kayaknya bingung makanya ulun ajak kita yang pertama sosial dulu lah ini belajar sosial kalau sudah sosial sudah mantap insyaallah rezeki itu ada dimana-mana yang penting kita bisa berkumpul dulu disitu nyelaraskan insyaallah aman-aman aja nah ini rakyat dengar contohnya Mbak Helawati yang penting Buhan Pian bisa membuka diri membuka koneksi intinya kepada kawan-kawan yang ada di desa insyaallah nyaman-nyaman aja apalagi ini sampai ke perangkat-perangkat desanya juga mendukung itu sangat-sangat luar biasa dari Wabohan di desa Panjaratan ini nah karena memang warganya akur berataan ya Allah nakas saling bekerjasama itu luar biasa kadang-kadang mungkin membangun satu desa itu satu kepala kalau banyak kepala lebih gampang lebih gampang nah oke ini kita ke harapan nih ini kita habis sudah oh iya harapan ke depan Bian nih Mbak kita kembali ke telur tadi telur asin atau kayak ke catering Pian harapan apa nih kepada produk Pian ini harapannya tuh ibaratnya tuh lebih meningkat lagi atau ada misalnya apa ya yang kurangnya padahi lagi karena ulun disini masih pros belajar cuman semangatnya ulun yang mengebu-gebu nah jadi punya ada plus minusnya ya lah sampaikan aja ya lembalah kebuka aja oh misalnya produk se Mbak Hela kurang ini kalau bisa ditambahin ini dengan senang hati menerima apa ya apa masukan tadi saran masukan lah jarur orang atau misalnya catering ulun kan pengadaan di desa siapa tau di luar desa aku nih bisa masak ini maulah ditukar ya kan ampun ku biar ulun masukkan di punya ulun punya ulun kayak kerjasama tadi insya Allah kalau aja ya lah kita saling saling belajar saling support saling berbagi rezeki lah gitu dan juga mudah-mudahan bisa masuk ke sosialita lah karena desa ini kan sosialita mudah-mudahan jangan di desa aja produknya ulun usaha dari ulun siapa tau di luar bisa lumayan kadang-kadang kalau bidang catering ini lemah lah dan juara telur asin nih kalau dijajaki bujur-bujur bisa siapa tau kan yang di luar desa mau ngajarin ulun cara usaha atau bikin usaha dengan senang hati ulun terima kemana-mana aja pokoknya didatangi mbak lah insya Allah masih banyak belajar nah itu iya oke nah mudah-mudahan ini rekeningnya bisa menjadi semangat buhan pihan dan bisa menjadi contoh lah perjuangan mbak Helawati ini selama ini dalam ya memberikan edukasi lah kepada masyarakat ya terutama juga kepada produk beliau yang saat ini baik itu di catering dan juga di telur asin yang sedang sedang berjalan dua tahunan ini sudah ya Allah Alhamdulillah mbak Helawati kalau mau pesen telur kemana mesannya bisa langsung hubungi nomor WA Ulun alamatnya boleh disampaikan oh boleh alamat tinggal Ulun Desa Penjaratan adang Desa Penjaratan ya iya oke desanya Desa Penjaratan eh iya desanya Penjaratan RT nya mbak maksudnya RT01 RT01 RW01 RW01 rumah Ulun dekat kantor desa oh dekat kantor desa oke takun hija orang Helawati lah kalau nyaman Nek Be'elang ke Penjaratan dimana rumahnya Hela pasti tau kalau Ulun Hela nama suamin Hasan Hasan oh Hasan nah Paman Hasan dimana aja iya oke kalau untuk nomor HP nya ada ada berapa nomor HP nya 0831 31 43 43 97 97 83 83 28 28 nah kalau untuk sosial medianya ada nama Facebook atau nama iya nama Ulun nama Helawati Helawati Jualah Instagram Helawati Jual oke iya sip nah jadi kesemua Buhan Pian lah yang hendak ber apa ya lo hendak melihat-lihat nah gitu ya lo belang aja kak ada papa iya belang emong benar ya lo menjadi helang ini Mbak Helawati lah Buhan Pian kalau ke Desa Panjaratan RT 01 RW 01 para kantor desa rumah Sidini atau Buhan Pian hendak menukar banyak nih atau nukan eceran aja iya lo bisa aja juga di 0831 4397 8328 nah itu WA dan telpon iya nah oke disitu Buhan Pian bisa memesan nah kalau Buhan Pian ada di jual di warung Buhan Pian nih nah toko atau bisa nyebut acara 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 di rumah acara baruhan atau yang lainnya intinya bisa aja pesan di Mbak Helawati kalau oh iya pas aja sudah 0831 kalau untuk untuk nama sosial media sidin itu Helawati lah kedua-duanya nih Instagram juga Facebook ya Helawati juga nah jadi kalau ibu hampian hendak mengkepoi disitu ada nah kayak Bapak bukan kada Bapak bisa anak berkenalan kawanan siapa tau kan lebih banyak 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 rezeki nah banyak ini sosial banar lah nah jadi komunikasi tarus intinya ketujuh komunikasi sidin nah jadi bukan pian silahkan aja jari sidin tambahkan nama Helawati di Facebook atau di Instagram ada postingan sidin oke pian hendak promosi promosi silahkan promosi terakhir kita di hari ini silahkan mau beli anu masalah produksi jadi untuk rekan-rekan atau pendengar radio tutung padang FM tanah laut kalau mau mesen bisa aja langsung ke nomor yang sudah ulun bacakan tadi atau mau ke tempat ulun langsung jalan-jalan sampai ke desa penjaratan dengan terbuka dengan lapang ke pintu seluas-luasnya ulun disini membuka pertemanan atau persahabatan menambah perkenalan karena siapa tau di luar sana banyak usaha-usaha siapa tau yang kalau dimodifikasi ke kita karena ulun masih banyak belajar mungkin itu aja dari oke baik kita dengar itulah itu tadi ya pembahasan ulun lawan Mbak Hilawati yang tentunya mudah-mudahan bisa memberikan suatu pencerahan buat kita seberatan apapun itu gawian kita gawian dengan baik dan tentunya jangan lupa untuk selalu berkoordinasi dan mengkomunikasi dengan orang-orang lain insyaallah karena ada rezekinya contoh Mbak Hilawati yang tentunya di dalam hal segala apapun itu sosial itu pasti harus ada jangan lupa selalu ikuti organisasi-organisasi yang ada di desa programnya yang lain-lainnya diikuti yang tentunya bisa membantu perekonomian dan permodalan intinya baik terima kasih ulun sudah datang ke radio tentu pandang yang tentunya mudah-mudahan kita akan bertemu lagi disini atau di penjaratan sana yang siapa tahu yang tentunya mudah-mudahan mesehatan aja kita terus dan bisa memproduksi telur asin si Hilawati ini tadi dan juga catering tadi baik kalian dengar sampai disini saja saya menemani anda semua dan tentunya mudah-mudahan kita akan bertemu lagi juga di setiap hari Selasa dengan para vlog Hikam yang berbeda entah itu makanankah sasirangankah ataupun yang lain kita tidak tahu nantinya siapa pokoknya nantikan aja terus pojok Hikam setiap hari Selasa dan tentunya saya yang bertugas Muhammad Peri dan juga Mbak Hilawati mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati